Emang kerjaan kamu apasih? Bukang parkur mas Jadi prema Saya pernah di penjara mas Dia tuh cinta pertama saya mas Ingin nikahin dia mas Saya tuh ingin menghapus status saya Dan saya pun juga belajar ngaji Cinta sama Bali? Enak maksudnya Hah? Apalagi sayang maksudnya Nggak sama sekali Terus kenapa lo? Deketin dia dan prema cinta dia? Ya kan cuma buat balas dendam doang maksudnya Hah? Adik sepupu saya dulu diperkosa sama dia Gara-gara dia adik sepupu saya Masuk ke masakit jiwa Intinya maksudnya Untuk si Bali ini dia harus Bener-bener harus tanggung jawab maksudnya Dipenjar aja atau mati aja sekalian Sekarang lo punya pacar? Sekarang lo punya pacar? Saya diputusin Dia merahnya saya punya anak Mas Uya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya Alias Surya Utama SIP Ya Bacarek DPR RI Mulai dong Masih tau ya kan Dari partai PAN Untuk daerah pemilihan dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri Monde atas tunya ya ibu, pak Mbak-mbak semua ya kan Nah Jadi Disini ada yang bete ya Gak enak banget Gak enak banget disini Kesel Ini pacarnya ya Pak? Bukan Mas Uya Oh bukan? Iya Lihat sendiri Mas Uya tampangnya Mas itu pacar saya Kenapa ngakuin? Iya iyalah Oke Sarah gini aja deh Pacar bukan jadi nih? Pacar Bukan Mas Uya Yaudah Sarah gini kan Lu yang mau ngulurin unang-unang kan Coba lu duduk disini deh Lu pindah dulu kesitu Mas Uya ih jauh-jauh sana Oke Pacar tapi kan? Pacar Mas nama siapa mas? Bali 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 Oke Mas Bali tarik napasnya di dalam daya hidung Keluarkan daya mulut Dan kulit api matahari Untuk orang yang saya sentuh Dengarkan sugesis saya Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut Oke Apa sebetulnya yang pengen Kamu katakan disini? Ngatakan Tentang cewek saya mas Aku tuh penasaran sama dia Dia tuh serius gak sama aku mas Serius gak sama kamu gitu? Iya Emang kenapa? Dia bilang cinta sama aku Sampai sekarang aku belum tahu rumahnya mas Dia bilang cinta sama kamu? Iya Tapi sampai sekarang rumahnya belum tahu? Belum Jadi selamanya kamu ketemu dimana? Di jalan Di jalan? Iya Terus dia tuh belum pernah tahu Aku gak keluarganya tuh dimana Belum pernah ketemu sama ibunya Oke Kamu tuh kenal sama dia dimana? Waktu itu Waktu itu dia datang Pas saya lagi di market Tiba-tiba Lagi apa? Lagi markir sayanya Oh kamu tukang parkir? Iya Terus? Minta tolong Dia tuh kecopetan Kecopetan? Iya Terus saya tolong Saya tolongin Kecopetan berarti dia gak ada dompet gak ada tas gitu? Gak ada Aku tolongin tiba-tiba tuh dia Minta nomor telepon aku Yang deketin duluan siapa? Dengan penampilan aku tuh dia tiba-tiba datang mas Misalnya agresif lah Apa ya Teleponin kamu? Iya minta ketemu Terus? Jalan Itu dia sih saya bingungnya Kalau dia bisa menerima aku apa adanya gitu Kamu kerjaan kamu apa sih? Tukang parkir mas Dan aku pun gak punya wilayah disitu mas Berapa? Jadi preman Punya jadi preman? Iya Di mana mas? Di daerah Senin mas Di mana? Daerah Senin Senin? Iya Lu preman disitu? Iya Wah dapil gua nih Jakarta Pusat Terus tiba-tiba dia datangin lu Terus nelfonin lu gitu Iya Disitu Dia aku ajakin nonton mas Ibiaskop Dan aku ngungkapin Isi rasa aku ku Untuk lembak dia mas Diterima? Terima mas Diterima? Iya Enggak mas padahal boong itu Ikepedean dia Gak jelas emang Loh gak mungkin boong orang dia dipnotis Kan bisa aja mas Umur lu berapa sih? 40 mas Udah pernah nikah? Belum Pacaran? Belum Ini pacar pertama lu? Iya Itu cinta pertama saya mas Saya itu bener-bener sama dia Dan pacar pertama lu juga? Iya Dan lu rencananya apa? Ingin nikahin dia mas Nah aku bingung tuh Aku tuh gak belom pernah ke rumahnya mas Dan orang tuanya belum pernah ketemuin Temen-temennya pun gak belom pernah aku liat dia Gak pernah tau dikenalin temen-temennya gak pernah? Gak pernah mas Terus? Dan aku pun gak ketemu selalu di jalan mulu Gak pernah selalu di depan gang Rumah dia dimana emang? Jelambar mas Apa? Jelambar Jelambar? Iya Tapi lu gak pernah ke rumah dia? Belum pernah Nah kalo ketemu atau jemput dia? Ya paling di Station Citynya aja Apa? Station City Oh Mall Station City? Iya Aku saking pengen tahunya rumahnya dia Aku kelilingi mas selama seminggu Di darah Jelambar tuh? Iya Sampai muter-muter mas Ketemu gak? Boro-boro mas Gak ketemu Sampai sekarang dia juga gak pernah Kasih tau rumah dia dimana? Enggak 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 pernah nganalin temennya juga? Enggak mas Saya pun gak selalu sendiri di ketemunya Saya saking serisnya mas Saya tuh ingin menghapus status saya Dan saya pun juga belajar ngaji Udah 2 bulan ini tuh saya belajar ngaji mas Sama Pak Ustadz Untuk menghapal ayat-ayat mas Terus terang mas Nama 40 Eh umur saya 40 ini Saya tuh jarang mas Untuk sholat Untuk sholat jarang? Iya Sekarang lu udah belajar ngaji nih? Iya mas Coba ayat bisa Baca ayat apa lo yang udah bisa? Al-Falak mas Coba Ula'uh ibrobil falah Min syari makolak Ma min syari Ma min syari Ma min syari Ma min syari Hasidin Ijah asad Oh udah yang kurang 1 ayat Kenapa baru belajar? Iya kan? Iya kan? In lupa Iya 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 Lu sekarang udah sholat nih? Udah mas Tapi cuma sholat subuh doang Saya sudah susah Sholat subuh susah? Iya mas Kenapa? Karena cuma 2 rakaat padahal Karena saya sering gue gadeng mas Sampai pagi Tidur Gak pernah ketemu Pulang ngolong tidur Terus apa lagi yang lo lakukan? Saya pernah di penjara mas Pernah di penjara? Iya Kenapa? Iya Pasal penganian mas Penganian? Lu penganian siapa waktu itu? Orang mas Gara-gara? Iya gak sopan mas saya Apa? Gak sopan Gak sopan gimana? Selalu menilai saya itu dengan buruk Kapan tuh? Ya udah lama juga sih mas Berapa tahun di penjara? 2 tahun mas Dimana waktu itu? Di Salemba mas Salemba? Iya Oke Tapi lu sekarang masih jadi prema gak? Masih mas Saya ingin merubah Saya ingin mau jadi gitu Ingin menunjukkan gitu yang baik-baik aja mas Untuk merubahnya semua Terus sekarang masalahnya apa jadi? Iya saya bingung mas sama dia Dia itu mendekati saya itu untuk apa gitu Mendekati kamu? Iya Karena dia duluan yang agresif gitu Iya mas Sementara sekarang kamu mau serius? Iya itu mas yang saya bingungin sama dia Dia gak pernah ngasih tau rumahnya dimana gitu? Iya Dan temen-temen pun gak tau Saya mau cari tau dia mati itu gak boleh Oke oke Ya udah Sekarang Mau ngomong apa lo sama Siapa nama mbak? Fia Nama Fia? Fia Aku tuh ingin nikahin kamu Ingin membagian kamu Dan aku ingin melubah hidup aku Gak seperti ini lagi Aku ingin membagian kamu Fia Maukah kamu nikah sama aku Fia Oke Ya gini mas Agak aneh sih Kalo Orang yang Atau pacar kamu belum mau Ngasih tau dimana rumahnya gitu ya Kenapa sih Fia? Ya karena kita gak pacaran mas Uya Biar bohong Dia tadi ngomong kok Serius Oke Sekarang gini deh Nanti kamu dimotis mau ya Apa sih maksudnya Dia aja Kan udah selesai dia kan Ya kamu juga Kita harus tau nih perasaan kamu apa Ya udah Ya udah Gini aja Ya Kita akan cari jawabannya Saat Fia di hipnotis nanti Tarik napasnya dalam diri hidung Keluarkan mulut Dan bangun Kopinya ketinggalan Ayo Fia Ayo Fia Ayo... Ayo... Oke, untuk orang yang sesentuh dengarkan sulit saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Fia, kamu tuh ini, siapa nama Mas? Bali. Bali ini pacar kamu? Iya sih Mas Uya. Iya? Iya. Berapa lama pacaran sama dia? Dua bulan Mas Uya. Dua bulan? Iya. Cinta sama Bali? Enak Mas Uya. Hah? Lihat dia aja enak. Enak? Iya. Sayang? Apalagi sayang Mas Uya, enggak sama sekali. Bukan, tapi emang yang ngedeketin dia kan lu katanya, bener? Iya, gitu deh Mas Uya. Loh, yang gak deketin lu, tapi lu enak. Sayang enggak, suka sedikit ada nggak suka? Apalagi suka Mas Uya, lihat penampilannya aja enak kok. Duh, terus kenapa lu deketin dia dan berima cinta dia? Iya kan cuma buat bales dendam doang Mas Uya. Hah? Bales dendam? Bales dendam apa? Saya enggak ngerti. Iya Mas Uya, bales dendam. Bales dendam gimana? Iya aku tuh dendam banget sama dia Mas Uya. Gara-gara dia, adik sepupu saya, masuk ke rumah sakit jiwa Mas Uya. Gara-gara dia? Adik sepupu saya, masuk ke rumah sakit jiwa Mas Uya. Siapa sih Mas? Kita tuh nggak ngerti ya omongan gitu. Coba kita tanya ya. Adik sepupu kamu, masuk ke rumah sakit jiwa? Iya Mas Uya. Perempuan lagi adik sepupu kamu? Perempuan. Perempuan? Iya. Gimana sih? Gimana sih? Iya Mas Uya, adik sepupu saya dulu diperkosa sama dia. Iya. Bang Mas. Serius? Adik sepupu kamu diperkosa sama dia? Iya Mas Uya. Nggak mungkin Mas, saya kenal korek. Aku enggak. Rumahnya belum tahu saya ibunya siapa, adiknya siapa. Oke, enggak oke. Ceritanya gimana? Iya Mas Uya, dulu adik sepupu saya hamil terus. Dia perkosa terus hamil? Iya, diperkosa sama dia terus hamil Mas Uya. Sampai dia depresi masuk ke rumah sakit jiwa. Terus? Melahirkan? Iya, sekarang anaknya diurusin sama saya Mas Uya. Anaknya diurusin sama kamu? Iya. Terus yang perkosa dia gitu? Iya Mas Uya. Kata siapa? Iya, sebenarnya saya nggak tahu sih. Cuma kan kemarin adik sepupu saya terakhir pacaran sama dia gitu Mas Uya. Saya tahunya ya, dia yang hamilin. Adik sepupu saya. Ini salah paham nih Mas. Ini udah salah paham dia. Oke, kita tanya namanya ya. Adik sepupu kamu namanya siapa? Erika. Kenal Erika? Kenal Mas. Kenal? Kenal. Tapi nggak gitu Mas ceritanya, itu salah paham banget. Tapi Erika lu kenal? Kenal. Tapi nggak seperti cerita sama dia gitu. Berarti kamu sepupunya Erika. Jadi, oke kamu sepupunya Erika gitu? Iya Mas Uya, dia adik sepupu saya. Saya hampir 2 tahun ini nggak pernah ketemu Mas sama Erika. Gimana kabarnya? Mesti nggak tahu. Oke, Erika sekarang di mana? Sekarang dia di rumah sakit jiwa Mas. Dia sakit gila. Depresi? Iya depresi dia udah stress. Gara-gara? Iya gara-gara kejadian itu. Dia hamil, dihamilin terus ditinggalin Mas Uya. Dia sekarang di rumah sakit jiwa ditanya pun dia nggak bisa. Dia ajak ngobrol apa lagi. Terus anaknya sama kamu sekarang? Iya udah setahun lebih Mas Uya. Terus jadi tujuan kamu balas dendam itu gimana maksudnya? Iya, jadi aku tuh pengen balas dendam sama si Bali ini biar dia tuh lebih gila dari adik sepupu saya Mas Uya. Saya mau ngasih pelajaran sama orang yang brengsek kayak bajingan kayak gini Mas Uya. Dengan cara? Iya, saya dekatin, saya baperin dia, saya jadiin budak dia Mas Uya, saya manfaatin, saya porotin uangnya. Meskipun saya nggak butuh-butuh amat sih Mas Uya buat kebutuhan saya, tapi saya puas Mas Uya. Apalagi kemarin sempat dia didatangin dep kolektor karena banyak utangnya Mas Uya. Siapa? Si Bali ini karena saya. Maksudnya? Iya, jadi si Bali ini pinjam uang Mas Uya ke bank buat menuhin permintaan saya Mas Uya. Karena dia sekarang dikejar-kejar dep kolektor, kemarin dia dipukulin Mas Uya. Terus uangnya lo manfaatin dia dong? Maksudnya lo juga ngaco dong? Uangnya saya pakai Mas Uya buat biayain anaknya dia. Iya kan gimana pun dia harus tetap tanggung jawab Mas Uya sama anaknya. Tapi saya bersyukur Mas anaknya nggak mirip sama sekali sama dia. Nggak mirip sama sekali sama dia? Iya Mas Uya. Tau dari mana sih itu anaknya anak dia? Ya karena kan saya taunya dia pacaran sama adik sepupu saya. Dan dia waktu itu sempat datang Mas Uya ke rumah adik sepupu saya untuk ngelamar. Adik sepupu saya tapi nggak direstuin sama keluarga adik sepupu saya Mas Uya. Ya karena lihat aja Mas Uya tampangnya aja begitu kok. Tapi sama juga dong dengan yang lo lakukan begini. Lo juga mempermainkan si Bali ini dong? Ya Mas Uya. Hal yang kayak gini nggak sebanding sama sakitnya adik sepupu saya. Udah dia gila. Siapa coba yang bisa nyembuhin adik sepupu saya Mas Uya. Udah kehilangan keperawanannya. Sekarang gila. Di rumah sakit gila. Anaknya lahir tanpa bapak Mas Uya. Untung ada saya Mas Uya yang bisa ngurusin anaknya. Wah Mas ini harus saya lurusin Mas. Nggak gitu ceritanya dia. Oke. Nanti kita bangunin lo ceritanya. Sekarang lo punya pacar? Ya punya sih Mas Uya. Tapi saya diputusin gara-gara cowok saya tahu kalau misalkan saya ngurusin anak. Jadi dia mirahnya saya punya anak Mas Uya. Itu bukan anak kamu? Iya bukan. Itu kan anak adik sepupu saya Mas Uya. Jadi sampai sekarang kamu belum pacaran lagi? Pacaran yang benar gitu? Belum Mas Uya. Saya sekarang udah gak mau ketemu sama cowok lagi. Udah males Mas Uya. Kenapa? Udah gak percaya sama cowok lagi Mas Uya. Maksudnya? Iya. Saya belajar dari pengalaman adik sepupu saya aja Mas Uya. Oke. Apa yang lo katakan sama Bali ini? Iya intinya Mas Uya. Untuk si Bali ini dia harus benar-benar harus tanggung jawab Mas Uya. Tanggung jawab untuk nikahin adik lo apa gimana? Enggak. Tanggung jawab dia dipenjar aja atau mati aja sekalian. Iya Mas Uya. Karena disini gak ada yang bisa membalikin kondisi keluarga saya Mas Uya. Adik sepupu saya gila. Anaknya dari adik sepupu saya. Dia akan sama saya. Saya juga butuh kedepannya masa depan kayak gimana Mas Uya. Ditambah mamah dari adik sepupu saya aja udah kayak kebingungan Mas Uya. Oke. Tante kamu berarti? Iya tante aku. Iya Mas Uya sampai sekarang dia kerjaannya nangisin anaknya kamu Mas Uya. Oke. Sekarang gini. Mendingan dikomunikasikan saja. Ngomong sama Bali ini. Jangan juga kamu menghukum Bali dengan cara kamu ini. Kalau emang Bali ini salah? Ya jangan juga dengan kamu menghukum Bali seperti ini. Kalau emang Bali salah nih? Ya enggak lah Mas. Enggak lah. Ya oke. Kalaupun emang ada kesalahan siapapun gitu ya. Jangan kamu balas dendam dengan cara kamu. Tuhan sudah punya jalan cara tersendiri untuk Ya untuk Ya cara tersendiri gitu. Bukan urusan kita sebagai manusia menghukum dia gitu. Kalau emang terbukti juga adik sepupu kamu diperkosa. Ada bukti biar hukum negara yang mengurus gitu kan. Jangan kamu balas dendam dengan cara kamu sendiri. Ya udah. Tarik nama masih dalam diri hidup, keluarkan daya bulut dan Baut. Enggak gitu ceritanya. Cerita apaan sih? Enggak gitu yang kamu ceritain. Ya cerita apa? Sepupu kamu. Erika. Iya lah. Sekarang udah tau kan udah puas kan kamu. Puasnya gimana? Ya udah puas kan ngeliat Adik sepupu saya udah gila kayak gitu. Sedangkan aku belum tau. Baru tau dari kamu. Oke Erika tuh siapa kamu? Teman. Gimana ceritanya dulu? Dulu Teman saya tuh kena mas sama dia Erika. Teman kamu? Iya. Cowok cewek? Cowok. Ya kan. Itu di hamilin sama teman saya. Iya. Erika ditambahin sama teman kamu. Ini kamu serius apa gak nih? Serius mas. Oke terus? Serius. Ya kan. Terus teman saya tuh kabur mas. Aha. Dia sedang hamil. Ya. Mau gak mau kan saya harus tanggung jawab. Dan saya mau ngelamat rumahnya. Saya ditolak sama keluarganya. Oke. Tuh. Kamu tanggung jawab itu bukan anak kamu? Bukan. Terus? Itu teman saya. Iya. Akhirnya saya mau ngelamat. Erika mau waktu itu? Kamu tanggung jawab? Mau gak mau mas. Karena dia kan lagi hamil. Kamu bilang apa? Ya. Nama ini persahabatan. Saya gak mau ngamur di gelakinya dia. Gitu. Di mata keluarganya. Kamu ngelamat? Ngelamat. Terus? Pas saya mau ngelamat ke rumahnya. Orang tuanya gak setuju mas. Dan selama itu saya diusir di rumahnya. Saya ditolak. Ya udah. Selama itu saya gak ketemu lagi. Gak pernah ketemu Erika lagi? Gak pernah mas. Kalau kamu percaya. Kamu tanya sama Erika sendiri. Ya gimana menanya sama Erika. Mas Uya. Diajak ngobrol aja. Gak bisa. Dia kan ngamuk-ngamuk. Dia kan udah satra. Sudah gila. Wah. Ini. Kalau ngamuk-ngamuknya. Aku masih ada bukit chat. Aku sama Erika. Coba. Boleh liat mas. Justru tuh aku kasian sama Erika gitu. Justru aku mau tanggung jawab. Oh. Oh ini berarti. Ya mas. Ini tahun 2021 akhir nih ya. Oke. Ya udah. Biar aku tanggung jawab. Jadi. Bapaknya anak kamu. Aku datang ke rumah kamu. Kalau misalnya si Anto gak mau tanggung jawab. Anto emang bajingan. Tapi sekarang juga lagi dicari anak-anak. Gara-gara. Dia juga berhutang banyak sama anak-anak. Aku gak nyangka. Anto berbuat begini sama kamu. Kata Erika. Ya terserah deh. Yang penting. Ada bapaknya. Oh. Terserah. 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 Oh iya masuk ya. Sama kan. Jadi. Kamu percaya? Aku juga minta maaf sama kamu. Aku udah gak bener-bener cinta sama kamu. Dan aku pikir kamu yang ngambil in. Adik sepuku aku. Bahkan dia juga udah gila. Sampe sekarangkan. Oke kamu gak ada rasa sama sekali sama dia ya? Gak ada masuk ya. Oke kalau gitu. Saya akan tanggung jawab. Semua kebutuhan anak dari Erika Soalnya bukan anak kamu juga? Meskipun dari anak saya, aku yang tanggung jawab Apapun itu demi teman saya Kebutuhannya semua aku yang tanggung jawab Ya udah, sekarang gini aja, ini salah paham ya Ini salah paham Gue juga gak nyalain lo sepenuhnya sih Gue ngerti perasaan lo, lo dendam, pesel Lo pikirannya keluarga kan lo nih, dia nih Iya Tapi lo juga harus minta maaf sama dia Karena, iya, dia, lo cinta sama dia ya? Cinta sih mas Sayang bener sama dia? Sayang Ya lo harus minta maaf sama dia Cinta juga gak bisa dipaksain, lo juga gak harus pacaran sama dia Cuman, lo harus minta maaf sama dia Iya, bali saya minta maaf ya Karena saya bener-bener pura-pura cinta sama kamu Pura-pura kira sama kamu Karena emang itu tujuannya buat Adik sepuku saya Anaknya adik sepuku saya Membutuhkan ayah Kayak gitu Karena Tapi yang kamu lakukan kerja juga salah Iya maksudnya Makanya aku minta maaf sama Salaman dong Tapi lo sekarang Mau ngapus tato Lo belajar ngaji Tapi lo gak bisa Nikat sama dia nih Lo, ya salah gak nih? Enggak lah mas Enggak dong Enggak lah Kenapa? Ya buat kedepannya saya akan lebih baik Gak ada salah jangan lo Bisa menatai lebih baik Iya Maksudnya lo pengen jadi preman terus? Enggak lah mas Iya kan? Bener Bener gak? Iya Lo punya kemampuan apa? Ya Semampuan-mampuan eh mas Selain markir apalagi? Ya dikenek ya bisa mas Nyetir bisa Nyetir bisa Disupir bisa apa? Iya kan? Ya preman Kalo preman untuk menjaga ketertiban gak apa-apa Iya Ya security Ya bisa jadi kan? Iya Betar gak? Iya Tapi Mas mana yang ada sih Dengan pekerjaan itu hanya dengan tato kayak gini? Eh Karyawan gue liat Rohman Tato Tato-nya seujung-ujung Sampai lahir-lahiran Muka-muka Jaga kucing gue tuh gue terima Gue emang gak pernah liat orang dari fisik Dari penampilan Pasti ada Tunjukkan kalo lo orang baik Pasti ada orang yang mau pekerjaan lo kembali Lo juga harus minta maaf sama Bali Iya Iya Mas Suya Oke Yaudah guys ini salah paham aja Dan kita doakan Kapan boleh ya gue ketemu Erika? Boleh Mas Suya Ya gue pengen liat Siapa tau bisa ngobrol Tapi dia gak bisa diajak ngobrol Mas Suya Coba Gak ada salah siapa tau bisa gue ngopong sama dia Oke Atau mungkin kalo ketemu lo mungkin Nah dicoba deh ya Kita omongin ya Oke guys kasih komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau melakukan itu Kau mukai hati ini Ya Kau mukai hati ini Kau mukai hati ini Terima kasih.